Intro Drone FPV Rusia adalah mimpi buruk bagi angkatan bersenjata Ukraina. Baru-baru ini personal militer dari batalion khusus kelompok pasukan selatan secara aktif menggunakan Drone FPV untuk menyerang sasaran musuh di arah Seversky. Rekamannya diunggah oleh Kementerian Pertahanan Rusia di akun telegram ETM Oderasia pada Selasa 19 Maret 2024. Personal militer menggunakan printer 3D untuk membuat dudukan khusus untuk mengisi Drone FPV dengan amunisi rekaya sestandar tergantung pada tugas yang diberikan. Operator menggunakan muatan berbentuk KZ-6 serta tembakan untuk peluncur berenat anti-tank RPG-7. Tidak, tanggung-tanggung semua bidikan tepat mengenai sasaran dan memusnahkan kelompok musuh. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Terima kasih telah menonton! Kementerian Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis sebuah video yang memperlihatkan detik-detik awal Hoetzer D-20 dari kelompok pasukan selatan menghancurkan pusat kendali UAV dan awal kemortir angkatan senjata Ukraina di arah Artemovs. Rekamannya diunggah di akun telegram ETM Oderasia pada Selasa 19 Maret 2024. Waktu mencegah terbukanya posisi menembak, pasukan artileri bekerja dalam kegelapan. Personel kru menembaki sasaran yang teridentifikasi. Dalam situasi ini, sebuah UAV sedang bertugas di langit dan penggintai membantu pasukan artileri mengatur tembakan. Seperti yang terlihat dalam rekaman, serangan rudal diluncurkan berkali-kali ke arah yang ditargetkan. Militar Rusia mengklaim serangannya menewaskan semua yang ada di sana. Terima kasih telah menonton! Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial telegram Selasa 19 Maret 2020. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik UHV, seri lancat Rusia menabrak kapal patroli Ukraina di laut wilayah Kherson. Tidak hanya intens meluncurkan serangannya di darat, milita Rusia terus mengejar di manapun tentara Ukraina berada, bahkan saat di laut lepas sekalipun. Setelah sedang berlayar, kapal Ukraina terdeteksi oleh kamera pengawas Rusia. Hal hasil seperti yang terlihat dalam rekaman, sedangkan dahsyat terjadi pada kapal Ukraina melenyapkan semua yang ada di atas kapal tersebut. Hingga video ini beredar beragam. Komentar dituliskan warganet. Kerugian demi kerugian baru saja diterima Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di medan pertempuran. Pasalnya, kelompok militer Rusia tanpa ampun mengirimkan serangan bertubi-tubi ke posisi infanteri Ukraina. Seperti yang terlihat dalam sebuah rekaman yang rame beredar di Telegram pada selasa 19 Maret 2024. Dalam rekaman tersebut menampilkan sejumlah kepulan asap hitam yang tebal dan membumbung tinggi ke langit. Diketahui kemudian berdasarkan keterangan unggahan, pasukan Dirgantara Rusia menjalankan operasi darat untuk menghancurkan prajurit Zelensky. Dimana pesawat Angkatan Udara Rusia menyerang sasaran tepat di wilayah desa Maximil Yanovka. Imbas serangan udara ini, kelompok militer Rusia mencatat kerugian baru yang diterima infanteri Ukraina. Dikonfirmasi, pusat kendali UAV dan sistem pertahanan udara kelompok militer Ukraina hancur total terkena serangan. Hutan Artemov kembali menjadi medan pertempuran panas antara infanteri Rusia melawan infanteri Ukraina. Terbukti dalam sebuah video yang ramai beredar di telegram pada Selasa 19 Maret 2024. Dalam video menampilkan situasi intens di medan pertempuran, imbas rentetan serangan tak henti-henti dari serdadu Rusia. Narasi unggahan menyebutkan, pasukan Putin telah membakar habis anggota militer Volodymyr Zelensky di area Artemov. Diketahui para militer angkatan bersenjata Ukraina memiliki harapan sia-sia bahwa hutan lebat akan mampu menyembunyikan mereka dari tentara Rusia. Namun, sistem penyebur api Beratos 1A Solsepek ketika disesuaikan dengan UAV oleh operator OBSPN ke-58 menimbulkan kerusakan api yang fatal dengan nyala api pembersih. Imbas serangan brutal tersebut sejumlah prajurit angkatan bersenjata Ukraina berhasil dieliminit tepat di perkebunan Donbass. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!